Kujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Yogyakarta telah menyebabkan atap pasar giwangan Yogyakarta Amruk, Minggu, 29 Mei 2022. Tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang yang terluka. Korban terluka diketahui bernama Sunarni, 38, warga Citran, Kalurahan Jerakah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Korban terluka setelah tertimpa bangunan atap yang roboh. Hujannya sangat deras dan disertai angin kencang. Kejadiannya setelah asyar, kata Sriwinarni, salah satu pedagang sayur. Tidak lama berselang ada atap bangunan yang roboh dan menimpa seorang warga. Hujan yang mengguyur kawasan ini akhirnya menyebabkan pasar tergenang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Yogyakarta Nur Hidayat dalam keterangan tertulis mengatakan, berdasarkan asesmen yang dilakukan Tim Reaksi Cepat, TRC, BPBD Kota Yogyakarta, atap pasar yang roboh pada bagian lapak sayur. Atap yang roboh terbuat dari galvalum dengan panjang mencapai 25 meter dan lebar 12 meter. Tercatat ada 25 lapak sayur yang terdampak, katanya. Atap yang roboh menimpa kabel listrik dan satu pedagang. Korban yang tertimpa atap mengalami patah tulang dan dilarikan ke RS-RSUD Wirosaban, Kota Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!